Kepolisian Polda, Jawa Timur memperpanjang masa penahanan Vanessa Angel selama 40 hari ke depan terkait kasus prostitusi online. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan Vanessa kekejaksaan. Dengan mengenakan baju tahanan, VA keluar menuju ruang gunit lima cybercrime di Raskrimsus, Polda, Jawa Timur, cuma sore. VA kembali diperlisai sebagai tersangka kasus prostitusi online. Meski telah menjalani masa penahanan selama 20 hari sebagai tersangka kasus prostitusi online, Polda, Jawa Timur mengajukan permohonan penahanan VA selama 40 hari ke depan. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan formal dan material berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kekejaksaan. Kita melakukan permohonan perpanjangan penahanan yang kita temukan untuknya pemerhatian dalam Kekejaksaan. Dan kepada keluarga yang bersangkutan untuk kita perpanjangan selama 40 hari ke depan. Dalam rangka kita memperjelas menyiapkan berkas yang ada untuk kepentingan daripada VA di Kekejaksaan. Sementara itu permohonan penanggunaan penahanan dari kuasa hukum VA masih belum dikabulkan karena masih dilakukan penelitian dan kajian pihak kepolisian. Rencananya, kasus prostitusi online yang melibatkan artis VA akan segera dibawa ke tingkat Kekejaksaan pekan depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harit Tambayong, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!